K.A. Pelabangan Ekspres Relasi Ketapang Semarang Tawang PP resmi menguncur melayani penumpang. Jumat 2 Desember 2022, malam PT KAI resmi meluncurkan K.A. Pelabangan Ekspres yang berangkat perdana dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Pemberangkatan perdana K.A. Pelabangan Ekspres ini dilakukan oleh Vice President KAI 29 Jember, Bo Rizal, dan Bupati Banyuwangi Ibu Fiesian Jani. Bo Rizal mengatakan, perjalanan K.A. Pelabangan Ekspres ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan semakin banyak rute yang dilayani kereta api. Mengingat selama ini belum ada perjalanan kereta api yang menghubungkan Ketapang Banyuwangi dengan Semarang secara langsung. Di samping itu, KA Pelabangan Ekspres juga diharapkan dapat memberikan dampak positif di sektor pariwisata bagi Kabupaten Banyuwangi serta daerah-daerah lain yang dilalui. Hadirnya KA Pelabangan Ekspres akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke destinasi seperti Cawa Ijen, Pantai Bum, Jawatan Benculuk, Alas Purwol, Taman Nasional Baluran, dan lain-lainnya. Penamaan KA Pelabangan Ekspres terinspirasi dari nama salah satu nama kerajaan yang pernah berkuasa di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Pelabangan. Harapannya, KA Pelabangan Ekspres akan besar dan berjaya seperti kerajaan tersebut. KA Pelabangan Ekspres diberangkatkan dari stasiun Kertapang pada pukul 19.30 WIB dengan tiba di stasiun Semarang, Tawang pukul 05.44 WIB. Sedangkan pemberakan dari stasiun Semarang, Tawang pada pukul 18.05 WIB dan tiba di stasiun Kertapang pukul 04.40 WIB. Tim Liputan, Penyuwangi Eks, mengabarkan.